Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Sobat Bisa semoga tambah sejahtera dan berkah usahanya kali ini saya akan menjual bibit rumput yang ini adalah gamau mami kemudian yang disana adalah bibit pakcong ini siap panen dan insya Allah separuhnya itu sudah diboking dan ini adalah rumput berasarya kumidikola atau rumput BH untuk rumput BH ini sampai sekarang saya belum bisa menjual benih biji karena untuk bijinya sangat susah sekali didapat kalaupun ada hampir tidak berisi jadi proses pengambilan benihnya itu dengan cara dicangkul atau menggunakan arit diambil sampai akar bagian bawah akar tidak ditarik pakai tangan ya pakai Alhamdulillah untuk rumput BH ini sudah saya kirim ke beberapa tempat ke Jakarta ke Bali ke mana lagi ke Sumatera Alhamdulillah dan kemarin ke Jawa Tengah kalau tidak salah Alhamdulillah untuk pengirimannya berjalan lancar dan tanaman bisa hidup untuk rumput BH ini saya beri harga sekitar Rp25.000 1 kg jadi nanti di packing packingnya tidak langsung packing masukkan ke kota karena resiko tanaman akan busuk ada proses packingnya jadi Rp25.000 per kilo packing nanti akan dapat bonus biji benih biji indigofera insya Allah dan benih-benih lain kalau ingin ditambahkan untuk bibit pakcong ini alaper steknya sekitar Rp500 ini untuk daerah Kalimantan terpertama Kalimantara jika sobat ingin memesan silahkan di JAPRI ada nomor WA saya di keterangan deskripsi di video ya jadi cek di deskripsi jika tidak ada baru bertanya kadang sobat bertanya minta ini nomor WA dan lain sebagainya padahal sudah saya cantumkan di deskripsi untuk bibit yang lain juga ada seperti membaka nah ini membaka belum saya ambil bijinya ini sudah mulai berbunga kalau di toko online itu banyak ya jadi sobat bisa beli di sana atau beli di saya juga boleh tinggal pilih yang mana kalau di toko online ada dua bisanya gigi dan anakan ini ini waktu yang tepat untuk dipanen adalah ketika apa namanya bunganya sebagian sudah mulai rontok kemudian kita kita ambil kemudian kita simpan di tempat yang kering atau dijemur sepekan setelah itu baru kita bisa semai seperti itu untuk membaka ini sebenarnya tidak terlalu sulit saya dulu membelinya hanya beberapa gram saja kemudian saya perbanyak sendiri dengan anakan kalau dengan benih agak lama kadang kita males memindahnya karena harus menyemai ini adalah gamau mami misalnya ini siap dipanen kalau cuma 100 200 300 batang saja insya Allah ada ini ini gamau mami yang sedang saya tanam untuk odot nah untuk odot ini baru hampir sebulan yang lalu dipanen belum ada sekitar 2 2 pekan yang lalu kalau tidak salah 2 atau 3 pekan yang lalu dipanen ini sudah mulai tumbuh lagi dan sobat untuk membersihkan bulmanya bisa menggunakan racun amin ya racun amin agar rumput-rumput yang berdaun lebar saja yang mati kemudian di syirana ada bibit rumput taiwan rumput taiwan ini bisa diambil batangnya siapa untuk jadikan bibit seperti itu untuk rumput rumput yang lain nah ini ada juga rumput mexico atau basaliannya guatemala ini ada rumput yang agak lama bagus sih sebenarnya lebar daunnya tetapi proses pemanennya agak lama sekitar dua bulanan ini kemarin sudah saya panen biasanya ini masih belum bisa dipanen ya ini rumput bias ini sudah mulai mungkin sekitar satu dua pekan lagi bisa dipanen nah ini masih segini kemudian kalau rumput rumput gajah lokal banyak bonus batang batang tebu kalau mau jadi tebu ini saya tanam buat persiapan kalau lupa enggak bawa minum kalau tebu ya tanamnya biasa aja apa lagi untuk rumput setaria saya ada tapi enggak banyak karena rumputnya ini seperti setaria ini rumputnya buat campuran saja ini pembakanya insya Allah sudah bisa dipanen cuma ini kayaknya kurang kurang subur kemarin telat memupuk baik baik sobat jika anda ingin memesan silahkan japri silahkan bertanya-tanya dulu ini khusus yang daerah halimantan utara insya Allah saya usahakan yang daerah luar juga boleh ya mungkin kalau daerah luar itu mayoritas memesan rumput rumput ini rumput rumput biar karena di daerah lain sangat jarang hampir tidak ada ini untuk rumput lumayan ini bercampur dengan rumput liar tapi ini kalau tanahnya masih baru subur misalnya hasilnya akan bagus apalagi kalau tanahnya agak-agak becek gitu gak terlalu becek tapi lumayan basah lembab tuh dia cepat dia cepat naik terutama jika diberikan pupuk kalau saya ini menggunakan pupuk NPK Ponska pupuk subsidi kalau dapat pupuk subsidi dicampur dengan sedikit pupuk pupuk urea jadi berbandingnya 5 banding 1 1 ureanya 5 nya Ponska untuk indigo vera juga saya ada nanti insyaallah saya akan kasih bonus benih indigo vera setiap kemesanan yang penting diingatkan mudah-mudahan tidak lupa nah ini saya bersihkan lahannya insyaallah untuk rumput gajah nah ini siap-siap dipanen siap-siap dipanen kemudian ini siap-siap ditanam misalnya sebelum puasa sudah bisa ditanam pertengahan dan akhir puasa bisa dipanen kemudian ini ada kaliandra masih baru saya tanam semoga menghasilkan tapi ini lebih ke untuk peternakan madu kalau ingin memanfaatkan bunganya baik sobat mungkin itu dulu yang bisa saya share yang bisa saya sampaikan sekali lagi yang mau pesan silahkan japri apa yang bisa saya berikan saya berikan kalau masalah harga nanti negu 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 oke sekian dulu dari saya semoga bermanfaat salam saya dari peternakan kapal tenbulungan provinsi kalimatan utara selamat pagi selamat beraktifitas semoga pertanakan Indonesia tambah jaya tambah berkah tambah maju assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh